Halo EduLabers di seluruh Indonesia, aku Jenny Kartika, siswa EduLab Bandung Cabang Kalimantan 7. Hari ini kita lagi ada di sekolah aku, yaitu SMA N3 Bandung. Dan kalian tau gak, lokasi sekolah aku sama lokasi EduLab Cabang Kalimantan 7 itu dekat banget. Jadi sekarang kita mulai yuk ikutin kegiatan aku hari ini. Kalian tau gak sejarah tentang sekolah aku? Dulu ini ya, ini sekolah itu pada tahun 1916 dipakai untuk pendidikan khusus orang-orang Belanda. Tapi saat tahun 1945, kan kedudukan di Indonesia udah didukin sama Jepang nih. Nah, sama Jepang itu dipakai untuk markas tentara Jepang. Sekarang kita ada di kelas aku. Aku belajar di sini itu 5 hari seminggu. Dan pokoknya dari pagi sampai sore. Tapi belajar di sini itu banyakan sekitar mungkin 20 orang lebih per kelasnya. Dan aku di SMA 3 itu kelas 12 MIPA 7. Aku di eduk itu juga MIPA. Dan kalau di setiap kelas yang ada di SMA 3, kita itu diterapkan keginian. Nah, ini tuh namanya MOKU. MOKU itu singkatan dari Motivational Quotes. Nah, ini tuh diganti per bulannya. Halo! Sekarang kita udah ada di koridor atau kita sebutnya rooftop. Nah, di rooftop kita itu ada ruang osis dan ruang perwakilan kelas. Tapi masalahnya kita gak bisa masuk. Soalnya anak-anak osis sama anak-anak mereka lagi ada rapat. Nah, tadi kan udah kelihatan kayak ini. Sekarang kita ke halaman SMA Negeri 3 Bandung. Kalau anak-anak tiga, biasanya bilang halaman itu gazebo. Halo! Sekarang kita sudah sampai di gazebo. Tau gak, kalau gazebo itu, kalau istirahat tuh kita suka makan di sini. Jadi makan dari kantin, bawa ke sini sambil ngobrol-ngobrol sama temen-temen. Kalau jam pulang sekolah, ya kayak gini aja deh. Kita ngumpul sama temen-temen, ngomongin acara besok, atau ngerjain tugas. Sekarang kita akan ke venue berikutnya. Halo, sekarang kita udah sampai di workshop SMA N 3 Bandung. Nah, tempatnya ini ya, buat aku tuh nyaman banget tempatnya. Dan tempat ini tuh saat nyamannya, suka dipakai untuk kumpul-kumpul ex-school. Atau mungkin sekedar cuman ngobrol-ngobrol sama temen-temen. Oh iya, ngomongin ex-school, di SMA itu ex-schoolnya lumayan banyak. Dan setiap siswanya wajib ngambil satu ex-school. Apalagi yang kelas 10, yang berapa 10. Nah, aku sendiri ngambil beberapa ex-school di SMA 3. Yang pertama, aku ngambil oksis. Terus, aku ngambil musik klasik. Terus, aku juga ikut ex-school almanan. Jadi, sekarang kita udah ada di kantin sehat SMA N 3 Bandung. Jadi, di tiga itu kantinnya juga banyak banget jenis makanan. Mau lihat? Yuh, saya. Jadi, sekarang kita udah sampai di dalam kantin SMA N 3 Bandung. Dan sekarang di sini kita akan mencari. Halo ibu. Jadi, ini tuh ibu-ibu penjual jus buat kalian-kalian yang kawus dan pengen minuman segar. Tapi, buat kalian yang lapar, kita punya banyak banget jenis makanan di sini. Ada satu seafood, ada pempe, ada nasi timbal. Kita punya banyak banget. Nah, tadi kita udah selesai keliling-keliling daerah lingkungan sekolah aku. Yaitu SMA N 3 Bandung. Sekarang, aku mau ngajakin lagi kalian untuk jalan-jalan ke tempat lain. Yaitu EduLab Kalimantan 7. Yuk, ikutin aku terus. Hai, teman-teman. Sekarang kita udah sampai di tempat les aku. Yaitu EduLab Kalimantan 7. Sekarang kita lihat yuk ke dalam. Ayo masuk. Nah, teman-teman. Sekarang kan kita udah masuk ke lingkungan EduLab Kalimantan 7. Di paling depannya, kita bisa menemukan Epo Front Office. Nah, di sini itu biasanya dipakai untuk menima tamu. Atau mungkin ke calon-calon anak EduLab yang udah faham. Nah, di sini Epo-nya ada Tadisa. Nah, sekarang kita lanjutin ya. Buat keliling-keliling ke dalam EduLab Kalimantan 7. Eh, tapi aku mau beli minum dulu. Jadi, sekarang kita beli minum dulu ya. Halo, Pak. Aku mau belas ya. Mau jus langganya. Nah, teman-teman. Aku gini-ginumnya udah selesai. Sekarang kita lanjutin keliling-keliling. EduLab Kalimantan 7. Yuk! Eh, lupa. Kalian pasti belum pada tau kan kolagi itu apa? Kolagi itu adalah minuman anak EduLab anti salah jurusan. Minuman ini hasil kolaborasi dari EduFlex dan EduLab. Teman-teman, karena aku kan lesnya sejam 4 nih setiap hari sederian kami. Sekarang tuh masih sekitar jam 3-an. Jadi, kita duduk di sini sambil nunggu. Nah, aku mau cobain dulu. Nah, sambil nunggu jadwal aku belajar. Belajar, mendingan kita... Oh iya, aku mau jawabin ini aja deh. Jawabin pertanyaan-pertanyaan dari EduLabers sekitar EduLab. Yuk! Nah, kelebihan EduLab. Aku bingung. Soalnya banyak banget. Nih ya, aku sebutin satu-satu. Yang pertama, EduLab itu small class. Small class itu berarti nih, kalau kita belajar di EduLab, ke siswa dalam satu kelas itu nggak banyak. Hanya sekitar ya belasan orang maksimal. Terus, yang kedua, kalian bisa lihat tuh lingkungan sini. Lingkungan belajar di EduLab itu nyaman banget dan sangat homey buat kita-kita untuk belajar. Terus, yang paling penting, pengajar-pengajarnya itu masih muda. Jadi, kita bisa nyaman banget belajar di sini. Pasti bisa bersahabat juga sama kakak-kakaknya. Hmm, apalagi ya? Oh, di EduLab itu ada program dating. Program dating itu, kalian bisa tambahan sampai malam. Hmm, apa ya yang bikin aku nyaman di EduLab? Banyak dong pastinya. Yang pertama, nih kalau kalian udah ngerasain ya, belajar di sini. Pas kalian belajar itu, suasanya tuh sepi, tenang. Jadi, itu bakal bikin kalian lebih mudah mengerti dalam belajar. Nah, kan tadi aku udah jawab dua pertanyaan dari kalian. Kalau kalian masih bingung atau masih mau cari-cari info mengenai EduLab, kalian bisa cek social medianya EduLab. Nah, yang pertama itu Instagramnya. Instagramnya adalah edulab.id. Dan Instagram cabang aku les adalah edulab.id. Di Instagram itu banyak banget informasi yang kalian butuhin. Contohnya nih ya, informasi nih. Ada informasi PTN, ada informasi jurusan, informasi beasiswa, dan masih banyak lagi informasi-informasi yang lain. Terus, EduLab juga punya YouTube. Nama YouTubenya adalah EduLab Indonesia. Di YouTube itu banyak banget video-video yang menarik untuk ditonton. Contohnya, info PTN juga, info jurusan. Dan yang paling penting, di YouTube itu kita ada video pembahasan soal-soal SPM PTN. Hmm, oh iya satu lagi. EduLab juga punya website. Websitenya EduLab adalah edulab.co.id. Di situ juga banyak banget informasi yang penting untuk kalian. Jadi, jangan lupa di cek ya social medianya. Teman-teman, karena udah bel, ayo kita masuk ke kelas 1. Nah, ini kelas aku biasa belajar. Hai teman-teman. Hai Terina. Hai. Bisa dilihat, kuasnya nyaman banget kan? Ada AC. Terus, kursi-kursinya juga nyaman banget. Jadi, kalian gak akan capek buat belajar berjam-jam di sini. Nah, teman-teman, karena sekarang udah mampu biar belajar aku, aku harus belajar dulu. Jadi, kita sampai sini dulu ya keliling-keliling EduLab Kalimantan tujuhnya. Nanti kita ketemu lagi lain kali. Dadah!